selamat menikmati saat ini sepeda di belakang sudah dievakuasi bersinergi dengan beberapa relawan dan TNI untuk kedalamannya sekitar 15 meter dan kemudian ditarik oleh mobil skier dengan tali tambang dan saat ini kita masih menunggu keluarga korban yang sudah mengelaporkan kejadian itu satu hari yang lalu terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh